Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan saya Ria Mewulan dari SDN 101 Sukakarya Kota Bandung Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kurikulum 2013 kelas 6 tema 9 subtema 2 pembelajaran ke 1 mengenai bintang dan global warming Pada malam hari sering kita melihat ke langit luas Lalu, apakah yang tampak berkilau di malam hari? Mengapa cahayanya berwarna-warni? Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat menjelaskan bintang dan manfaatnya Peserta didik dapat mengaplikasikan cara mengurangi global warming Warna bintang berbeda-beda Ada yang berwarna biru merah dan juga kuning Hal ini karena suhunya pun berbeda Bintang merah bersuhu 1700-4700 derajat celcius Bintang kuning 4700-7200 derajat celcius Dan, bintang biru yang terpanas dengan suhu 7200-60.000 derajat celcius Matahari adalah bintang Matahari merupakan bintang yang paling dekat dengan bumi Volumenya mencapai 1 juta kali bumi Gravitasinya mencapai 28 kali bumi Suhu intinya 15 juta derajat celcius Dan suhu di permukaannya 6000 derajat celcius Matahari selalu menyenari bumi Ada pun manfaat dari sinar matahari Yang pertama adalah sebagai sumber energi yang utama Lalu, untuk membantu tumbuhan berfotosintesis Matahari juga berfungsi Untuk menguatkan tulang Dan juga untuk mengeringkan pakaian Semakin lama, bumi terpapar oleh berbagai polusi udara Hal ini diperparah dengan maraknya penembangan pohon secara liar Gas-gas polusi tersebut akan membentuk Gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi Sinar matahari yang sampai ke bumi Seharusnya dipantulkan ke luar angkasa Namun, karena terhalang oleh gas rumah kaca Sinar tersebut membentuk kembali ke bumi Suhu bumi pun meningkat Bumi akan menjadi semakin panas Hal inilah yang menjadi penyebab adanya global warming Global warming mengakibatkan Yang pertama, cuaca menjadi tidak menentu Kadang musim kemarau panjang Kadang pula musim hujan panjang Hal ini juga menimbulkan berbagai penyakit bagi manusia Selain itu, global warming menyebabkan mencairnya es di kutub dan tenggelamnya pulau-pulau kecil Lalu, apakah yang harus dilakukan? Yang pertama, kita harus menjadi generasi hemat listrik Karena listrik dihasilkan dari pembakaran fosil yang juga menghasilkan gas rumah kaca Selain itu, kita harus mengganti lampu bolam dengan lampu neon yang lebih hemat energi Kita juga jangan lupa mematikan TV sebelum tidur Dan mematikan keran apabila keran sudah tidak dipakai Selain itu, juga kita bisa mengurangi polusi kendaraan dengan menaik kendaraan-kendaraan umum pada saat berpergian Dan jangan lupa mari kita menanam pohon Karena pohon menghasilkan oksigen Satu pohon dapat mencukupi oksigen untuk dua orang Demikian penjelasan tentang bintang dan global warming